Halo Capricorn, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan membacakan Perubahan hidupmu dalam waktu dekat Adakah itu? Adakah perubahan hidup dalam waktu dekat? Kita minta bantuan kartu-kartu mungil ini Yang sering membantu keakuratan pembacaan saya Orang yang digantung ya Siapa sih? Apakah kamu merasa digantung oleh seseorang? Cintamu? Atau dalam pekerjaan? Kamu merasa di pending-pending? Ini ada tumbuh Ada insaf Mentari pagi Oke Beberapa dari kalian ini Kalian akan mulai masuk ke Keseimbangan energi Karena selain intuisi kalian makin tajam disini Kalian lebih menggunakan Logika juga Jadi kamu tidak lagi baperan Kamu tidak lagi Mudah terpengaruh Mudah terdistraksi Kamu tidak lagi Berlama-lama Atau berlarut-larut dalam kemandekan Disini kamu mendengarkan intuisi kamu Kamu melakukan Selangkah demi selangkah Mengikuti titik-titik terang yang diberikan melalui Petunjuk-petunjuk semesta Atau Virasat kamu Melalui mimpi Ada petunjuk-petunjuk yang masuk Atau ide-ide yang berkembang Kamu ikuti saja Akhirnya disini Kamu masuk ke Keseimbangan ya Energi kamu mulai seimbang Mulai balance Dengan apa yang kamu inginkan Beberapa dari kalian Secara finansial Kalian akan stabil Beberapa dari kalian Dalam cinta Kalian akan bertemu lagi Bersatu kembali Ada yang menemukan jodoh Ada juga yang Menemukan cinta sejati Disini Kalian mulai berani mengambil risiko Risiko Untuk mencapai Apa yang kamu inginkan Kamu dengan percaya diri Kamu akan makin tumbuh disini Berapa dari kalian sudah insaf Dari Ketuksikan diri sendiri Atau kesalahan-kesalahan masa lalu Kamu mulai Merubah diri Kamu mulai Membenahi diri Membenahi iman Meningkatkan iman Dan takwa Kamu tidak mau tergantung lagi Kamu tidak mau digantung lagi Dan kamu tidak mau Menggantung orang lain Hal-hal toksik dalam hidup kamu Di pikiran kamu Gak mau Pokoknya kamu mau bersihkan aja Tuntaskan aja Disini kamu akan fokus Kepada karir dan keuangan kamu Ya Dan Disini kamu akan lebih Bisa Menuangkan semua Karya-karya kamu Dengan bebas Karena kamu sudah mulai Fokus disini ya Saya lihat ada orang Yang akan kecewa Dengan sepeninggalan kamu Kamu sudah beralih Kepada diri kamu sendiri Kamu tidak lagi fokus Kepada orang lain Seseorang kecewa Dengan perubahan kamu ini Ya Karena kamu merasa dirugikan Kamu akhirnya beralih Kepada hal-hal yang Penting untukmu saja Gitu Karena kemarin kamu Terlalu banyak berkorban Tapi kamu tidak dihargai Ya Akhirnya kamu sudah pasrah Dengan hubungan ini Atau Hubungan kerja ini Atau bisnis ini Kamu memulai sesuatu yang baru Beberapa dari kalian Akan berkumpul dengan keluarga Ya Beberapa dari kalian Bisa membeli rumah Beberapa dari kalian Bisa berlibur Ya Beberapa dari kalian Bisa merealisasikan Mimpi-mimpi Atau Memujudkan apa yang menjadi Rencana kalian kemarin Ya Beberapa dari kalian Sudah bisa Membentengi diri Kamu sudah lelah ya Dengan permainan orang lain Kamu sudah lelah Digantung juga Ya Seseorang yang Cuman Memanfaatkan Mengambil keuntungan Cuman datang dan pergi Ya Disini kamu sudah Sudah memutuskan Sudah Menghentikan Kamu sudah berubah nih Kamu sudah sadar Bahwa tenaga Selama ini Dia itu cuma main-main doang Sama kamu Tidak serius Tidak ada komitmen Ya sudahlah Ya Kamu Akhirnya bangkit ya Dari keterperukan Ini ada main tarif pagi ya Kamu disini Lebih Ya Bisa mengontrol diri Kamu akan masuk ke Kestabilan Kamu bisa menjaga diri Menindungi diri Ya Kamu juga Akan Puas dengan penghasilan kamu Ya Akan Akan bisa Memenuhi kebutuhan Material Materi kamu Ya Secara materi Ya Tercukupkan Secara kebutuhan Finansial ya Kebutuhan Kebutuhan kamu Akan tercukupkan Kamu bisa Membentengi diri sendiri Ini ada sebuah perayaan Atas keberhasilan Kamu Beberapa dari kalian Akan pulih Dari rasa sakit Sakit entah Dibuat oleh orang lain Atau Sakit hati Atas perpisahan Atau Hubungan yang Toksik ya Atau cinta segitiga Kamu akan pulih Disini Kamu sudah mulai Fokus ke diri sendiri Bahagiain diri sendiri Seseorang akan minta maaf Sama kamu Disini Disini Ada yang terobsesi Banget sama kamu Ada yang tidak mau Melepaskan kamu Dia berusaha Mengusai kamu dengan magic Dia minta maaf Sama kamu Tapi ada rencana buruk Jadi hati-hati ya Disini Beberapa dari kalian Ada yang Menjatuhkan kamu Melalui magic Akhirnya mendapatkan Atau mereka yang Menjatuhkan kamu Dengan cara-cara Yang licik Yang mereka akan Mendapat karma buruk Dan kamu akan Menuai Karma baik Kamu disini Semakin semangat Kamu disini Semakin berani Kamu disini Sudah bisa melawan Dengan logika kamu Ya Akhirnya disini Kamu bisa berbagi Kepada keluarga Kepada orang yang Membutuhkan Akhirnya kamu disini Menemukan jodoh Menemukan kerjasama Yang solid Kerjasama yang Berkompeten Berkontribusi Ya Akhirnya disini Kamu memiliki Power Tidak ada yang bisa Menjatuhkan kamu lagi Disini Ya Orang-orang yang Menyakitkan kamu Orang-orang yang Sudah mengecewakan Menghianati Akan terhianati Kamu disini Sudah Tidak mau Terkoneksi Dengan orang-orang yang Munafik lagi ya Kamu sudah Ya Berdiri kokoh Sudah tidak mau lagi Pokoknya kamu sudah Fokus ke depan Aja Pengen menerobos Masa depan yang Lebih baik Disini Mentari pagi Yaitu Kemakmuran Kesuksesan Kesejahteraan Yang akan Kamu raih Oke Kita cek Untuk inisial Kalian yang Bakal mengalami ini Atau terkoneksi Dengan seseorang Huruf namanya Huruf Dari namanya Ada disini Huruf diantara namanya Ada disini Atau huruf diantara Nama kalian ada disini B P Y R T N K J F I E Z U S D L Tanggal lahir Dan usia Kalian maupun Tanggal lahir Dan usia dia Yang terkoneksi Dengan kamu Baik orang yang Toxic Ataupun orang yang Akan datang Dalam hidupmu Yang memberikan Kebahagiaan Ada tanggal 1 Ada usia 49 29 15 75 Ini tanggal lahir Ya Usia 75 18 18 30 40 13 16 7 20 27 45 14 55 26 21 17 Ini adalah Jodiak yang akan Terkoneksi dengan kalian Virgo Leo Pisces Aries Libra Cancer Taurus Oke Demikian pembacaan saya Semoga resonate Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye